Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Pada suatu pagi hari, ia didatangi seorang tamu anak muda yang sedang diruntung masalah. Langkahnya lemas dan wajahnya kelihatan pusat. Keadaan tubuhnya tak karuan, penampilannya berantakan. Ia sepertinya sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat menusapkan hatinya. Begitu ia bertemu dengan sang kakek bijak itu, Ia segera menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Sang kakek yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Begitu tamunya selesai mengukapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil sepenggam garam dan meminta kepada pemuda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya. Ujar sang kakek bijak. Pahit, pahit sekali. Jawab anak muda itu sambil pasang muka penasaran. Kakek bijak tersenyum, lalu ia mengajak tamunya berjalan-jalan di hutan sekitar rumahnya. Sang kakek bijak dan pemuda itu berjalan di gampingan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di tepi sebuah telaga yang tenang. Kakek bijak itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, sang kakek mengaduk air telaga sehingga sebagian airnya muncrat membasai wajah anak muda itu. Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Ujar sang kakek. Anak muda itu menuruti apa yang diminta pak tua. Ia segera meminum beberapa teguk air telaga. Begitu anak muda itu selesai menaburkan air telaga, sang kakek bijak berkata lagi, Bagaimana rasanya cuy? Kata sang kakek. Segar, segar sekali kakek. Kata anak muda itu. Apakah engkau bisa merasakan garam di dalam air itu cuy? Tanya sang kakek. Tidak kakek. Jawab si anak muda. Dengan bijak, sang kakek legendaris itu meluncurkan aksinya. Ia menapuk-napuk pundak si pemuda itu dan mengajaknya duduk berhadap-hadapan dengan gaya posisi bersimpuh di samping telaga. Anak muda, dengarkanlah ucapanku. Pahitnya kehidupan yang engkau rasakan saat ini adalah seperti sekegam garam. Jumlah dan rasa pahit itu sama dan memang akan tetap sama. Tetapi, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Ingat itu anak muda. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu tergantung dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua tergantung pada hati kita anak muda. Jadi, ketika engkau merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa engkau lakukan untuk mengatasinya. Yaitu, lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskan hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Sambil sang kakek legendaris itu kembali memberikan nasihat menyentuh dada anak muda itu dan menelusnya. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kolbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu merendam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Anak muda itu mengangguk dan tersenyum penuh dengan kepuasan. Ia sudah memahami apa yang telah disampaikan sang kakek bijak. Keduanya lalu berancat pulang dan sang kakek kembali membeli garam di warung karena di dapurnya kehabisan garam. Sobat, ada pepatah mengatakan dengan senyuman mampu menyelesaikan masalah dan diam mampu membuat terhindar dari masalah. Ketika terjadi masalah, lebih baik segera memperbaikinya dengan mencari solusi sebisa mungkin daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Agar tidak putus asa, lihatlah bahwa semuanya wajar dan bisa diupayakan menjadi lebih baik. Sobat, lapangkanlah dadamu, puaskanlah hatimu, dan tersenyumlah. selamat menikmati. Selamat menikmati.